Guys, ternyata cempedak ini harganya Rp149.000 Apa karena di supermarket kali ya? Ini nanti kulitnya akan aku masak enak banget Jadi yang bagian luarnya yang kasar ini aku buang Nah, kali ini aku nggak masak kulitnya Tapi aku mau masak cempedak gorengnya Ambilin dulu ini cempedak-cempedaknya Terus kulitnya aku potong-potong Karena aku mau fermentasi Ini dikasih garam sama air Nah, ini aku simpan di kulkas Kalau nggak di kulkas juga nggak apa-apa, boleh ya Ini aku buat adonannya pakai tepung Kasih telur, kasih gula Aku kasih garam sedikit, vanili juga sedikit ya Terus aduk-aduk menurut aku ini teksturnya kayak gini Itu udah pas banget Langsung aja kita masukin cempedaknya Ini sama biji-bijinya ya Nanti pas dimakan bijinya juga udah mateng kok Jadi bisa ikut dimakan enak banget Oh iya, aku kasih pewarna sedikit Biar tambah cantik nanti pas digorengnya Terus panaskan dulu minyaknya Nah, warna cempedak gorengnya udah keemasan Kayak gini kita angkat Nah, kalau warna cempedak gorengnya udah keemasan kayak gini Kita angkat, kita tiriskan dulu Biar nggak terlalu berminyak ya Nah, ini dia udah jadi temen kopi pak suami